Punya kans meraih gelar ketiganya di tahun ini, tunggal putra Malaysia, Lizzy Gia, siap tampil habis-habisan saat melawan si Yuki di final Denmark Open 2022. Hal itu diutarakan oleh Lizzy Gia usai menumbangkan lokaan Yew di babak semifinal yang berlangsung Sabtu, tanggal 22 Oktober tahun 22, di JSK Bank Arena, Odens. Tercatat, sepanjang sejarah kariernya sebagai atlet bulu tangkis, ini adalah final pertama bagi Lizzy Gia di turnamen Denmark Open. Tapelak tunggal putra ranking tiga dunia itu diliputi perasaan bahagia jelang pertemuannya dengan si Yuki di final Denmark Open 2022. Lizzy Gia telah mengalami perubahan signifikan dalam dirinya setelah paru kedua pada 2021 lalu dia sempat terpuruk dengan cedera dan nihil juara. Belum lagi pada awal 2022, dia memutuskan menjadi pebulu tangkis independen yang sempat memicu kontroversi di negaranya, Malaysia. Jelang final Denmark Open 2022, Lizzy Gia akan mewaspadai bintang bulu tangkis China, si Yuki, yang pernah menempati ranking dua dunia. Melawan si Yuki, tentu menjadi tantangan berat bagi Lizzy Gia yang sedang dalam misi meraih gelar ketiganya di tahun ini setelah Thailand Open dan kejuaraan Asia bulu tangkis. Hal itu pun cukup beralasan. Si Yuki adalah tunggal putra badminton China dengan segala reputasinya yang sempat mentereng di papan atas dunia. Hanya saja si Yuki sempat merosot performanya karena cedera dan kontroversi yang membuatnya sempat hiatus cukup lama. Kini si Yuki baru saja comeback Agustus tahun 2022 lalu, dan langsung menebar ancaman dengan menembus final Denmark Open 2022. Bahkan capaian itu telah membuat si Yuki mencetak beberapa rekor mentereng, seperti dia yang mampu melejit ke final turnamen bulu tangkis 750 setelah 4 tahun menanti. Secara rekor head-to-head, si Yuki dan Lizzy Gia telah tiga kali bertemu di berbagai level turnamen badminton. Lizzy Gia tertinggal 1-2 atas sang rival, di mana pertemuan terakhir dimenangkan Lizzy Gia. Lizzy Gia punyakan selebar untuk naik ke podium tertinggi dan mencetak sejarah dalam kariernya di bulu tangkis. Apalagi dia adalah satu-satunya wakil Malaysia tersisa di final Denmark Open 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!